Intro ZL dan H, dua orang yang diketahui berprofesi sebagai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Asahan ditemukan warga dalam kondisi terkulai lemas tak sadarkan diri di dalam sebuah mobil Innova dengan nomor polisi BK1746BC Keduanya diketemukan oleh warga yang melintas di kawasan pabrik benang kisaran Pada saat itu warga curiga dengan keberadaan mobil yang terparkir dalam kondisi mesin hidup Ketika dihampiri terdapat pasangan pria dan wanita dalam kondisi setengah bugil serta dari mulut sang pria yang telah mengeluarkan busa Tugas dari Polres Asahan yang tiba di lokasi pun langsung mengevakuasi pasangan tersebut ke rumah sakit Abdul Manan Simatupang Kisaran Menurut keterangan tim medis, kedua ASN ini diduga mengalami keracunan karbon dioksida Ada dua orang diantarkan oleh polisi ditemukan di dalam mobil kondisi tidak sadarkan diri Jadi dugaan awal kita menyebabkan mereka tidak sadarkan diri itu keracunan karbon dioksida Karena kondisi ditemukan dalam mobil yang lagi hidup mesin, asli hidup dan kondisi kaca terbut Kapolres Asahan AKBP Nugroho Dewi Karyanto saat ditemui mengatakan hingga kini pihaknya masih meminta beberapa keterangan dari beberapa saksi di TKP Untuk pintu tengahnya ini ternyata ada dua orang, laki-laki dan perempuan dalam keadaan pengisang Kondisinya mengeluarkan busa dan sedikit darah Setelah itu langsung diadakan proses evakuasi pertolongan terhadap korban ke rumah sakit Untuk dilakukan tindakan medis lebih lanjut Dari temuan tersebut ada enggak luka-luka atau kriminal? Kalau sepanjang daripada olah di tempat kejadian perkara Baik di dalam mobil, di sekitaran mobil Tidak ditemukan adanya suatu tanda-tanda kekerasan terhadap kedua orang ini Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata Terima kasih telah menonton!